Rencana penerapan pembatasan NIM oleh perbankan terus mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan informasi itu akan menjadi bagian dari rangkaian berita ekonomi yang akan disampaikan oleh Cikal Multazam. Cikal. Baik, terima kasih Egan dan Pemirsa Rangkaian Informasi Ekonomi. Kita awali dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma. Hari ini menyatakan belum mengetahui arah kebijakan pemerintah terkait pembatasan bunga deposito, tanggaran pemerintah daerah. Wacana pembatasan bunga deposito atas dana pemerintah daerah di perbankan jangan sampai menghambat pembangunan di daerah setempat. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menjelaskan pihaknya akan lebih cermat membelanjakan anggaran dari pusat. Pemerintah Kota Surabaya akan melihat apakah kebijakan pembatasan bunga deposito ini bertabrakan dengan aturan yang lain. Risma mengungkapkan pihaknya telah meminta rekomendasi dari Bank Indonesia untuk menempatkan dananya di sektor perbankan dengan bunga deposito sebesar 4,5 persen. Selain pembatasan bunga, rencana pemerintah mengkonversi transfer dana ke daerah dalam bentuk surat utang juga dinilai belum matang. Karena dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih antara kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai anggaran daerah. Untuk itu, Risma meminta pemerintah pusat memberikan kepastian hukum agar pemerintah daerah berani membelanjakan anggarannya. Nah, di deposito itu bunganya 4,5 persen. Kalau di giro, saya lupa gitu. Itu hanya untuk operasional itu saja. Jadi kita akan tahu satu bulan itu berapa biayanya. Kemudian sisanya kita taruh di deposito karena bunganya relatif tinggi gitu. Dan itu bisa dilihat semua transparan di Surabaya.